Intro Presiden Joko Widodo resmi melantik dua Menteri Baru dan satu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk sisa masa jabatan Kabinet Indonesia 2019-2024 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Nadiem Makarim Bahlil Lahadalia dan Laksana Trihandoko resmi mengemban jabatan baru di Kabinet Indonesia Maju. Prosesi pelantikan diawali dengan dikumandangkan lagu Indonesia Raya serta pembacaan keputusan Presiden. Dalam sumpah jabatannya Nadiem Makarim akan menjalankan tugas jabatan dan akan menjunjung tinggi etika jabatan dan penuh rasa tanggung jawab, ia juga menyampaikan riset dan teknologi merupakan hal yang telah ditukuni sebelum melakukan tugas Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nadiem juga mengatakan akan melakukan kualitas dan inovasi di berbagai perguruan tinggi dalam bidang riset dan teknologi serta penelitian program-program seperti Kampus Merdeka. Kami menginginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa kita dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat searah dengan seluruh visi Pak Presiden mengenai Merdeka Belajar. Pelantikan Nadiem dilakukan bersamaan dengan dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Bahlil diangkat menjadi pejabat setingkat menteri setelah BKPM menjadi lembaga setara dengan kementerian. Bahlil mengungkapkan peran Kementerian Investasi nantinya menghubungkan dan mensinergikan investasi dari luar maupun dari dalam negeri. Saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu. Presiden Joko Widodo juga melantik Laksana Trihandoko sebagai Kepala Badan yang baru dibentuk, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Usai pelantikan, Laksana Trihandoko menyatakan lembaganya akan berusaha memberikan dampak ekonomi secara langsung melalui riset-riset teknologi yang dilakukannya. Ia juga menjelaskan BRIN bertanggung jawab melakukan konsolidasi berbagai badan penelitian dan pemerintah. Kami juga menargetkan untuk memberikan dampak ekonomi dari berbagai aktivitas riset dan inovasi, dari berbagai litbang, sehingga memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Sinpo ID melaporkan. Terima kasih telah menonton!